Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi sama kami sini di channel tunjuk langit jadi channel yang mencakup semua hal yang ada di depan mata jadi ini salah satu ini pembohongnya pembohongnya jadi dapat proyek deh bapak-bapak ya bapak siapa nama-nama saya ya Ipang gunawan-penggunawan itu artis nggak Pak enggak Oh bukan yang Ipang gunawan artis itu ya kalau bapak jengkoknya gimana kita ya Oh subhanallah alhamdulillah wala'ilah ya Alhamdulillah jadi Pak saya heran ya Pak Bapak kerja atau bikin kuburan sih Pak saya lihat batu nisen banyak yang jelas bikin kuburan kerja juga lupa mau kerja juga ya kerja bikin kuburan ini proyek apa nih Pak proyek apa penemanya proyek coba dia tahu punya orang kalau ini siapa Pak kalau itu namanya Chandra Chandra gunawan ujungnya gunawan gunawan ini apa kontraktornya tahu apa kalau ini ini boleh katakan pelaksanaan pelaksanaan pembina upacara gitu subhanallah Bapak jadi saya mau tanya nih Pak kuburan yang di dalam batal apa ini Pak apa namanya lokasi penggalian ya itu pakai batako atau pakai memang nisan asli itu Pak ya bisa dicet saja yang jelasnya itu batu nisan itu terbuat dari batu batu-batu kecahan jadi Bapak menggali ini tiap atau tidak terganggu makam-makam yang ada 1234 ini Pak ya kalau terganggu kita gali aja buburnya itu makamnya Oh semua jadi yang keluarganya nanti tidak menuntut atau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan Pak Oh nah itu namanya orang mati nggak mungkin hidup lagi ya keluarganya maksud saya bahkan bukan mayatnya Mbak ini sekarang enggak punya identitas nih kuburnya identitasnya ada kalau nggak salah Pak ada satu ya satu itu saya lihat tadi itu anak mana tujah pura teman-teman aja pura itu iya ipan bin mole ya ah itu ya karena itu tuh bawa aja besok dimana orangnya teman-teman iya pura iya bawa aja ke jagung rambu aja ya jadi keluarga nggak ada tuntut-tuntut Pak ya nggak udah diredo ya Allah Allah subhanallah Alhamdulillah walauh ilhamdulillah mau jadi saya mau lihat-lihat kuburannya ada di sini Pak ya saya aneh aja kok bikin fondasi gitu kan di atas kuburan waktu itu ya apa mayatnya tidak terganggu gitu ya ini ini juga dalam ya saya habis menggudam ini tadi Pak jadi agak 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 masuk-masuk nampaknya ini batu ini yang ini nih tukangnya nih ha nih ya lihat senyumnya temanis Iya ha cip-cip-cip ada jadi ini ada satu tuh satu dua tiga ya empat jadi ini yang ada namanya ya saya penasaran siapa sih namanya ini Pak ini baru ya kuburnya ada apanya ada menyamnya apa-apa kembang kembang nah jadi kita lihat coy namanya siapa Hai ini kok panji Pak namanya Pak bukan ipan panji namanya panji Aduh ini kalau nggak salah abis ini bekas kepala kotak namanya kepala kotak kepala kotak itu bukan kepala hai ya ya Pak Oh ini besar sekali nisanya guys nyapa tidak angkernya kan seperti ini Aduh ini ambulannya sudah keramat sekali Oh ini penjaga makam ya subhanallah bapaknya lari kabur terpirit-pirit inilah guys jadi penggalian apa namanya penggalian ini fondasi ya kan jadi ada makam disini saya rasa ini makam buatan ini bapak itu ya oke guys ini ada makam 12344 makam ya guys jadi posisinya seperti ini lagi kita bisa lihat guys ya ini mau dibangun ini sebenarnya ada makamnya sini oke mungkin sampai sini aja jangan diambil hati ya ambil hikmahnya habis wajarannya kalau tidak berguna ya jangan diambil ya sekedar buah-hiburan boleh ya memang kem eh semua Allah jadi ini bapak kepala tukangnya ada next ya di belakang enggak boleh oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak dapat oke jangan lupa sobracker ya Pak oke ha lambaian tanganmu dan mengiringi langkahku oke astagfirullah wabarakatuh jadi inilah sosok makam baru tiba-tiba muncul ketika penggalian jangan heboh-heboh kali lah penggalian ini ya fondasi jadi ada 1234 makam ya makam datuk muncul oh datuk 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 muncul jadi ini salah satu simbol makam ya jadi walaupun kita pekerja sebagai kuli bangunan pasti juga akan mati ya ya baik yang kaya yang miskin juga pasti mati tidak ada yang tidak mati setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada sang pencipta oke wabillahi itu oleh Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good Lock Pak Good Locking Pak itu bapak itu punya kebal besi dia dia membengkok-bengkokan besi kalau mau belajar sikiranya silahkan catat WA-nya 0813 422 2321 oke namanya Pak Bambang Assalamualaikum Bum Terima kasih telah menonton